Pendekar S.A.K.T.I, Jilid 20. Pak Loh Siam Siang Kuan Hai dapat menduga bahwa muridnya, yaitu S.W.I. Kiat, pasti menjadi korban perempuan ini karena perempuan kedua Kun Lungo Eng, yakni Jeng Eng Moli, dilihatnya tadi menggoda Kun Beng. Maka marahnya tidak dapat dikendalikan lagi dan melihat perempuan ini, dia pun mengangkat kaki kanannya menendang ke arah lambung U.I. Eng Sutai. Wanita ini menjerit ngeri. Tubuhnya terlempar ke arah dinding, terbentur keras dan roboh di atas tubuh Hak Eng Sian Jin dalam keadaan tidak bernyawa pula. Yang membunuhnya adalah tendangan tadi karena Pak Loh Siam tak mau berlaku kepalang tanggung dan telah mengerahkan seluruh tenaga dalam tendangannya. Karena itu, mana U.I. Eng Sutai kuat menahan tendangan itu? Sesudah menewaskan dua orang jahat itu, Pak Loh Siam Siang Kuan Hai menjadi semakin buas. Dia memang paling benci kepada orang-orang jahat, apalagi setelah dia melihat keadaan orang-orang muda itu, terutama sekali keadaan muridnya yang disayanginya. Sambil mengeluarkan seruan keras dia melompat maju dan menyerang tiga orang lain yang masih dipermainkan oleh Ang Bin Sien Kai. Bagaimana tiga orang itu dapat bertahan menghadapi serangannya? Sedangkan hanya menghadapi Ang Bin Sien Kai seorang saja mereka sudah menjadi sibuk dan terdesak hebat. Kini Pak Loh Siam Siang Kuan Hai yang kepandainya setingkat dengan Ang Bin Sien Kai ikut pula menyerbu, tentu saja mereka tak dapat mempertahankan diri lagi. Jeng Eng Moli yang mula-mula menjadi korban dari kipas hitam di tangan Pak Loh Siam. Kipas ini menyambar bagaikan seekor burung gagak liar, dan meskipun Jeng Eng Moli berusaha sedapat mungkin untuk menangkis dengan pedangnya, namun sia-sia belaka. Pedangnya patah menjadi dua dan kepalanya terkena totokan gagang kipas. Terdengar jerit mengerikan dan tubuh Jeng Eng Moli roboh kemudian ketika Pak Loh Siam menendangnya, tubuh itu terlempar ke sudut ruangan, bertumpuk dengan tubuh Huy Eng Sutai dan Hek Eng Sian Jin. Pak Eng Sian Jin menjadi pucat ketakutan dan dia mencoba untuk terus bertahan. Ilmu pedangnya memang paling kuat di antara saudara-saudaranya, maka dia masih mampu mempertahankan diri. Akan tetapi Ang Eng Sian Jin tak dapat menangkis lagi. Ketika Pak Loh Siam Siang Kuan Hai menggunakan kipasnya untuk menyerang, dia berusaha melompat pergi, namun kipas itu seperti ada matanya dan hidup. Dengan kecepatan luar biasa kipas itu mengikutinya dan tahu-tahu belakang lehernya terkena pukulan. Terdengar suara keras dan patahlah tulang leher Ang Eng Sian Jin sehingga ia pun roboh tak berfernyawa lagi. Pak Loh Siam menendangnya pula hingga mayatnya bertumpuk dengan mayat saudara-saudaranya. Habislah keberanian Pak Eng Sian Jin sesudah melihat empat orang adik seperguruannya tewas dalam keadaan amat mengerikan itu. Timbul kegetiran hatinya dan dalam keadaan ketakutan, dia lalu berlutut dan melempar pedangnya. Pintu, aku, Pak Eng Sian Jin mohon ampun dan minta hidup, Pak Eng Sian Jin berkata dengan bibir gemetar. Mendengar ini, Yok Ong lalu mengeluarkan suara ejekan dari hidungnya. Tokoh besar ini merasa jemud dan muak melihat sikap pengecut dari Pak Eng Sian Jin ini, karena itu dia lantas membalikan tubuh dan menghampiri para anak muda yang masih rebah tertotok olehnya. Dia kini mulai memeriksa keadaan mereka dan mempersiapkan obat-obat untuk menolong orang-orang muda yang sudah menjadi boneka hidup akibat obat pembius dari Kun Lun Nigo Eng. Dia harus mampus seru Seng Teh Sian Su dan Seng Jin Sian Su yang merasa sakit hati mengingat akan kematian adik seperguruan mereka, yakni Seng Giok Sian Su. Sedangkan Pak Lo Sian Siang Kean Hai dengan wajah beringas sudah mendekati Pek Eng Sian Jin. Tanpa banyak cakap lagi dia mengangkat kipasnya untuk menotok kepala ketua Kun Lun Nigo Eng itu agar nyawanya menyusul adik-adiknya memasuki pintu neraka. Akan tetapi Ang Bin Sien Kai berseru, Pak Lo Sian, tahan. Pak Lo Sian Siang Kean Hai menoleh kepada kakek pengemis itu. Kedua matanya merah dan masih menyinarkan kemarahan besar. Mengapa kau menahanku, Ang Bin Sien Kai? Apakah tidak sepatutnya anjing macam ini dilenyapkan dari muka bumi? Nanti dulu, Pak Lo Sian. Aku akan merasa menyesal sekali kalau kau sampai membunuh seorang yang sudah menyerah. Pembunuhan macam itu tidak patut dilakukan oleh orang gagah. Kemudian pengemis sakti ini bertanya kepada Pek Eng Sian Jin. Berdasarkan apakah kau mohon ampun dan minta hidup? Apakah kau sudah bertobat dan tidak akan melakukan kejahatan lagi? Pinto sudah bertobat dan berjanji akan hidup melalui jalan benar? Jawab Pek Eng Sian Jin dengan suara sungguh-sungguh karena timbul harapan akan mendapat ampun. Bohong bentak Pak Lo Sian Siang Kean Hai sambil mengangkat lagi kipasnya, ucapan manusia semacam ini tidak boleh dipercaya, karena mulutnya, seperti juga pikiran dan hatinya, telah dikuasai oleh iblis. Dia harus mati. Benar sekali, dia harus mati berkata pula Seng Te Sian Su dan Seng Ji Sian Su, setuju dengan pendapat Pak Lo Sian Siang Kean Hai. Ang Bin Sian Kai mengangkat tangan dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Ingatlah ujar-ujar guru besar Hong Hu Chu dalam kitab Lundi bahwa kejahatan barulah disebut kejahatan sesungguhnya apabila orangnya tidak berusaha untuk mengubah atau memperbaiki kejahatan dan semua kesalahannya itu. Pek Eng Sian Jin telah berjanji akan mengubah kere hidupnya dan melakukan kebaikan untuk menebus dosa-dosanya, maka dia berhak hidup. Ang Bin Sien Kai, kau gegabah sekali. Beranikah kau menanggung bahwa dia kelak tidak akan berbuat kejahatan? Bila kelak dia berbuat jahat, bukankah itu sama halnya dengan kau sendiri yang berbuat kejahatan dan tak Pak Lo Sian marah? Ang Bin Sien Kai tertawa bergelak, Pak Lo Sian, aku adalah seorang laki-laki sejati, sekali bicara tidak akan ku telan kembali. Tentu saja aku berani bertanggung jawab, akan tetapi apakah kepalamu yang putih itu sudah sedemikian? Bodoh kakek itu tidak melanjutkan keterangannya, melainkan berkata kepada Pek Eng Sian Jin. Kau tadi berjanji akan mengubah jalan hidupmu dan melakukan kebaikan, apakah kau berani bersumpah? Pek Eng Sian Jin mengangguk. Nah, kalau begitu bersumpahlah, biar kami menjadi saksi. Jika aku, Pek Eng Sian Jin, tidak bertobat dan kembali melakukan kejahatan, biarlah aku dan semua keturunan atau anak muridku binasa oleh orang-orang gagah. Baru saja Pek Eng Sian Jin menutup mulutnya, Ang Bin Sien Kai tertawa bergelak kemudian berkata, Nah, kau pergilah. Sambil berkata demikian, kedua tangan Ang Bin Sien Kai bergerak cepat dan tahu-tahu jari tangan kirinya menotok tunggung, adapun jari tangan kanan memencet pinggang ketua Kun Lun Ngero Eng itu. Pek Eng Sian Jin menjerit kesakitan dan tubuhnya bergulingan di atas lantai. Sesudah dia dapat mengumpulkan tenaga dan napas, sambil meringis menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya, dia pun bangkit berdiri. Ternyata bahwa tubuhnya sudah menjadi bongkok dan kedua tangan kakinya tak mungkin dapat digunakan untuk memukul orang lagi. Dia telah kehilangan dasar-dasar tenaganya dan menjadi orang biasa yang bertubuh lemah. Hahaha, Ang Bin Sien Kai, kau benar-benar liai dan cerdik luar biasa kata Pak Lo Sian Siang Kean Hai. Dia tahu bahwa Pek Eng Sian Jin tak dapat berlaku jahat lagi. Meskipun ingin melakukan kejahatannya, namun tenaganya sudah habis dan dia tidak merupakan orang berbahaya lagi. Juga kedua orang tosu dari Kun Lun Pai, mengangguk-angguk memuji dan merasa lega melihat hajaran yang diberikan kepada Pek Eng Sian Jin. Hem, dia tidak mungkin dapat diobati lagi dan selama hidupnya akan tinggal menjadi orang bercacat, kata Yok Ong sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Sementara itu, sambil meringis menahan kesakitan Pek Eng Sian Jin memandang kepada Ang Bin Sien Kai dan berkata penuh dendam. Ang Bin Sien Kai, ternyata kau kejam sekali dan tidak percaya terhadap sumpahku. Kau sudah membuat aku menderita selama hidupku. Baik, kau tunggu saja, kelak tentu akan ada orang yang membalaskan sakit hatiku ini, apabila tidak kepadamu. Tentulah kepada murid-muridmu sesudah berkata demikian, Pek Eng Sian Jin segera berjalan terpincang-pincang pergi dari tempat itu. Terdengar Pak Lo Sian Siang Kean Hai tertawa bergelak. Pengemis bangkotan, kau mencari penyakit. Kalau tadi kau membiarkan di aku bunuh, tentu dia sudah menjadi setan dan tak akan bisa mengeluarkan ancaman lagi. Sekarang kau harus berhati-hati, karena kau menambah adanya seorang yang berbahaya. Biarlah, jawab Pang Bin Sien Kai tenang, kalau dia memenuhi ancamannya, tak bisa lain berarti dia melanggar sumpahnya sendiri. Semua orang lalu mencurahkan perhatiannya kepada Yok Ong yang mulai mengeluarkan kepandainya untuk mengobati para orang muda yang masih tergeletak di tempat itu. Seorang demi seorang diurutnya di bagian belakang kepala, lalu diberi minum sebutir pil putih yang sudah dicairkan dengan arak obat. Setiap anak muda yang mengalami pengobatan ini lantas muntah-muntah dan keluarlah harap hitam yang membuat mereka seperti boneka hidup. Kemudian sadarlah mereka dan setelah dibebaskan dari totokan, ramailah di situ karena mereka mulai menangis sedih. Juga SW Ikyat mengalami pengobatan. Karena pemuda ini sudah mempunyai dasar yang kuat dan sudah berlatih lewakang secara mendalam, sebentar saja kesehatannya sudah pulih kembali. Dia memandang kepada suhunya, kemudian berlutut dan walaupun tidak terdengar menangis, namun mukanya menjadi merah dan dari kedua matanya melompat keluar dua titik air mata. SW Ikyat, tak usah kau memikirkan hal yang sudah lewat. Memang pengalaman pahit ini membuat kau kehilangan dasar kekuatan di dalam tubuhmu, akan tetapi kalau kau tetap giat berlatih, kau akan mendapatkan kembali tenagamu, gurunya berkata dengan suara mengandung keharuan. Teocu bersumpah takkan mendekati wanita selama hidup. Teocu suara ini terdengar keras dan mengandung kebencian besar terhadap wanita, yang ditimbulkan oleh Mu Ieng Sutai. Setelah semua orang menerima tiga butir pil putih dari Yok Ong, lalu kedua orang tokoh Kun Lun Pai diberi tugas untuk mengurus semua anak muda dan mengantarkan mereka kembali ke rumah dan dusun masing-masing. Setelah pengobatan itu beres semua, barulah Ang Bin Sien Kai teringat kepada muridnya. Eh haha, mana Kuancu tanyanya sambil memandang ke sana sini dan baru dia merasa khawatir karena ternyata bahwa semenjak tadi tidak kelihatan Kuancu di tempat itu. Muridmu yang gundul itu kata Pak Lo Sien Siang Kean Hai. Tadi dia menolongku keluar dari sumur. Tak hanya Ang Bin Sien Kai yang merasa khawatir, bahkan Pak Lo Sien Siang Kean Hai dan juga Heng Hou Siou Yook Ong turut mengkhawatirkan keadaan anak itu. Jangan-jangan anak itu mengalami bencana yang tidak mereka ketahui. Beramai-ramai mereka segera pergi ke tempat di mana tadi Kuancu menolong Pak Lo Sien Siang Kean Hai. Kuancu Ang Bin Sien Kai berteriak nyaring sekali sambil mengerahkan hikangnya sehingga suaranya dapat terdengar dari tempat jauh di sekitar tempat itu. Tidak lama kemudian, setelah gemap panggilan itu lenyap, tiba-tiba terdengarlah jawaban Kuancu. Teo Chu berada di sini, Su Hu. Pak Lo Sien Siang Kean Hai yang diikuti oleh S.W.I. Kiat dan Kun Beng lalu Ang Bin Sien Kai dan Heng Hou Siou Yook Ong, saling pandang dengan heran karena suara Kuancu itu tidak dapat ditentukan dari mana datangnya. Eh, haha, Kuancu, kau di manakah kembali Ang Bin Sien Kai bertanya. Teo Chu di sini, Su Hu. Di bawah sini, tunggulah sebentar, Teo Chu akan segera keluar. Baru semua orang tahu bahwa Kuancu sedang berada di dalam sumur di mana tadinya Pak Lo Sien Siang Kean Hai terkurung. Oleh karena dia berada di bawah, maka suaranya terdengar bergema ke atas dan tidak dapat ditentukan dari mana datangnya. Hahaha, Ang Bin Sien Kai, muridmu itu benar-benar lucu dan aneh. Mengapa dia memasuki neraka ini? Hahaha, benar-benar anak ajaib, tapi di samping kebodohannya harus kupuji ketabahan hatinya. Agaknya dia turun mempergunakan tambang yang tadi dipakai untuk menolongku, berkata Pak Lo Sien sambil menunjuk ke arah tambang yang ujungnya diikatkan pada tiang dan ujung yang lain menjulur masuk ke dalam sumur kecil yang gelap sekali itu. Semua orang kini memandang ke arah sumur, menanti munculnya Kuancu bocah gundul yang aneh itu. Memang betul, Kuancu telah memasuki sumur itu. Bocah ini selain mempunyai pikiran yang aneh-aneh, juga sangat tabah dan cerdik. Dia tahu bahwa suhunya pasti sanggup menghadapi para pengeroyoknya, apalagi tadi dia melihat ada yok ong yang sekarang ditambah pula dengan Pak Lo Sien. Dia tidak khawatir kalau orang-orang tua itu tak akan dapat menolong semua korban kun luni goeng. Karena itu, ketika dia melihat sumur kecil yang gelap itu, timbul keinginan hatinya hendak memeriksa di bawah. Tadi dia mendengar Pak Lo Sien bernyanyi-nyanyi di bawah sumur, tentu di sana tempatnya enak, maka dia merasa penasaran kalau belum melihat apakah sebetulnya yang ada di dalam sumur itu. Sebelum memasuki sumur, lebih dahulu dia mengambil alat pembuat api yang terletak di atas meja dalam ruang yang berdekatan. Kemudian, setelah mengikatkan ujung tambang pada tiang dan membawa alat pembuat api itu, dia lalu merayap turun melalui tambang. Ketika kakinya menyentuh dasar sumur, mula-mula yang terinjak olehnya adalah benda keras. Ia melepaskan tambang dan segera meraba-raba benda itu yang ternyata adalah tulang-tulang manusia. Dari rabaan ini Kuancu bisa menduga bahwa benda itu tentulah tulang-tulang, namun dia tidak mengira bahwa tulang-tulang yang diinjaknya tadi adalah tulang rangka manusia. Dengan tenang dia lalu menyalakan alat pembuat api dan membakar lilin yang memang sengaja dibawanya dari atas. Matanya menjadi silau karena tempat yang gelap pekat itu tiba-tiba menjadi terang. Pertama-tama yang ditemui penglihatannya ialah tulang-tulang itu dan biarpun dia memiliki ketabahan luar biasa, dia merasa seram juga saat mendapat kenyataan bahwa yang diraba-raba nyata dikiranya adalah tulang-belulang manusia yang masih utuh semua, lengkap dengan kepalanya. Di bawah penerangan lilin, Kuancu memeriksa rangka itu dan dia mendapat kenyataan bahwa kepala rangka itu telah pecah. Dia lalu memeriksa keadaan di sekitarnya. Tempat itu lebarnya kira-kira tujuh kaki dan ketika dia memeriksa ke sana kemari, dia melihat benda putih di sudut kiri. Sesudah diambilnya, ternyata bahwa benda itu adalah sebuah kitab yang sudah tidak ada sampulnya lagi. Berdebar hati anak ini, karena setiap melihat kitab, dia teringat akan kitab In Yang Butek Chin Keng yang tengah dicari-carinya. Dia meleletkan lilin di atas tanah yang lembab, lalu duduk dan membuka-buka kitab itu. Hampir saja dia berseru kegirangan karena melihat huruf-huruf yang tertulis di kitab itu ternyata adalah huruf-huruf kuno yang sama dengan huruf-huruf di dalam kitab In Yang Butek Chin Keng yang palsu, yang dulu diperebutkan oleh lima orang tokoh besar. Segera anak ini membaca kitab itu. Kegembiraannya bertambah ketika dia mendapat kenyataan bahwa inilah kitab sejarah peninggalan Gui Suu Chai yang telah dicuri orang dari goa tempat tinggal mendiang Gui Suu Chai itu. Mendapatkan kitab ini, segera dia hendak naik kembali sambil membawa kitab itu. Akan tetapi tiba-tiba dia teringat bahwa Pak Losian Siang Kean Hai tadi pun berada di tempat ini. Dan sampul kitab itu sudah lenyap, siapa tahu kalau-kalau Pak Losian Siang Kean Hai juga melihat kitab ini? Berbahaya sekali kalau terjadi hal seperti itu, karena kalau dia tiba di atas membawa kitab itu, tentu Pak Losian Siang Kean Hai tidak akan tinggal diam dan tentu akan berusaha merampasnya. Ia teringat betapa tokoh-tokoh besar yang lain seperti QBWE Coali juga mencari kitab ini, maka akan besarlah bahayanya kalau dia membawa kitab itu. Ia tidak memerlukan membaca seluruh isi kitab sejarah ini, hanya perlu mengetahui tentang rahasia Im Yang Butek Chin Keng dan tempat kitab itu. Pikirannya bekerja cepat dan ia segera mengambil keputusan untuk membaca bagian itu saja di tempat tersembunyi ini. Ia cepat membuka-buka kitab itu dan matanya bergerak-gerak mencari tulisan mengenai Im Yang Butek Chin Keng. Akhirnya usahanya berhasil karena di tengah-tengah buku, di halaman ke-24, dia menemukan tulisan mengenai kitab Im Yang Butek Chin Keng. Setelah pandang matanya berlari-lari membaca bagian ini, lalu dia membaca berulang-ulang bagian yang terpenting, yang berbunyi seperti berikut. Kitab ini terkutuk dan menjadi alat perusak dunia kalau terjatuh ke dalam tangan orang jahat. Sebaliknya menjadi kitab suci yang akan membangun kebajikan apabila terjatuh ke dalam seorang manusia berbudi. Tertulis oleh manusia dewa dan ketika pada saat terakhir terjatuh ke dalam tangan Liupang, kelak menjadi kaisar Kaut Su, dan khawatir kalau-kalau kitab rahasia ini terjatuh ke dalam tangan orang jahat, Liupang kemudian menyembunyikannya ke dalam tempat rahasia di atas Pulau Kosong. Ketika menyembunyikan kitab Im Yang Butek Chin Keng, dia menuju ke kota di mulut sungai lalu, lalu naik perahu yang dibawa oleh air sungai itu ke laut. Dari sini menuju ke kanan, melalui pulau-pulau besar dan di antara pulau-pulau itu terdapat sebuah pulau kecil yang bentuknya bulat, ditumbuhi oleh pohon-pohon berdaun putih. Disinilah kitab itu disimpan. Dia yang berjodoh tentu akan mendapat tuntunan tangan Tian Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan kitab ini. Hanya bagian itulah yang dibaca berkali-kali oleh Kuan Chu, terutama sekali dia berusaha mengingat-ingat keterangan tentang disimpannya kitab itu. Hatinya berdebar girang dan dia terkejut sekali ketika mendengar suara gurunya memanggilnya. Dia cepat menjawab dan karena khawatir akan ditemukannya kitab itu oleh orang lain, dia lalu membakar kitab itu dengan lilinnya. Orang-orang yang menunggu di atas sumur, tiba-tiba melihat asap keluar dari sumur itu. Tentu saja semua orang menjadi heran dan terutama Ang Bin Sien Kai merasa khawatir sekali. Eh, haha, Kuan Chu. Apalah yang terjadi? Ada kebakaran di dalam tanyanya hilang sabar. Teo Chu sekarang juga keluar, Su Hu, jawab Kuan Chu dari dalam. Setelah melihat betapa kitab itu terbakar habis, anak ini kemudian merayap naik melalui tambang. Begitu dia muncul di permukaan sumur, kundeng lantas tertawa bergelak, dan orang-orang lain juga tersenyum geli. Ternyata bahwa muka Kuan Chu tanpa disadarinya sudah menjadi hitam penuh angus. Hal ini terjadi karena kitab itu agak basah dan ketika dibakar, maka menimbulkan asap hitam yang menghamuskan mukanya. Eh, haha, Kuan Chu, apakah berubah menjadi setan bumi? Tanya Ang Bin Sien Kai berkelakar karena melihat muridnya yang terkasih ini. Sebaliknya, Pak Loh Siam Siang Kuan Hai memandang penuh kecurigaan kepada Kuan Chu. Kakek ini maklum bahwa di dalam kepala yang gundul itu terdapat hal-hal rahasia yang banyak sekali dan yang diantaranya ingin dia ketahui, apalagi yang berkenaan dengan kitab Im Yang Butek Chin Keng. Kuan Chu, apakah yang kau bakar di dalam sumur tadi? Tanyanya penuh kecurigaan. Di dalam gelap sekali, Loh Siam Kuan, maka Teo Chu membakar kayu-kayu kering dan lain-lain yang berada di sana yang dapat dibakar. Kau menemukan apa di sana? Tanya pula Pak Loh Siam Siang Kuan Hai dengan pandang matlah, tajam. Sama seperti yang telah ditemukan Loh Siam Kuan, tentunya, jawab Kuan Chu Cerdik. Apalagi yang bisa Teo Chu ketemukan di dalam sana selain yang telah dilihat oleh Loh Siam Kuan. Jawaban ini menyimpang. Ang Bin Sien Kai tahu akan hal ini, juga Pak Loh Siam dapat menduga bahwa tentulah ada apa-apanya yang disembunyikan oleh bocah gundul ini. Ang Bin Sien Kai tertawa dan berkata kepada Kuan Chu. Kuan Chu, sudahlah jangan kau layani obrolan Pak Loh Siam, tentu tak akan ada habisnya. Mari kita pergi. Sambil berkata demikian, Ang Bin Sien Kai melompat keluar, diikuti oleh Kuan Chu. Sesudah tiba di luar, Ang Bin Sien Kai bertanya dengan sungguh-sungguh, Kuan Chu, kau menyembunyikan sesuatu dari Pak Loh Siam. Apakah itu? Suhu, sebetulnya Teo Chu telah menemukan kitab sejarah dari Gui Suyu Chai di dalam sumur itu. Dan Teo Chu telah membakarnya menjadi abu. Saking terkejut dan herannya, Ang Bin Sien Kai menahan larinya dan berdiri memandang muridnya. Kau bakar? Kuan Chu tersenyum. Tentu saja setelah Teo Chu membaca tentang kitab Im Yang Butek Chin Keng. Berubahlah wajah Ang Bin Sien Kai dan dia nampak agak relisah. Kau tunggu di sini, jangan pergi sebelum aku kembali. Belum juga Kuan Chu sempat bertanya, Ang Bin Sien Kai telah melompat dan lenyap dari hadapan muridnya ini. Dia cepat berlari kembali ke rumah besar tempat tinggal Kun Lung Ngeroeng dan mengintai di atas ruangan di mana tadi Pak Loh Siam Siang Kuan Hai berada. Ia bergerak hati-hati sekali karena maklum bahwa jika Pak Loh Siam berada di situ, banyak sekali kemungkinan kakek sakti dari utara itu akan tetap saja mendengar kedatangannya. Akan tetapi, ternyata dugaannya tidak salah. Ia tidak melihat Pak Loh Siam Siang Kuan Hai di sana. Dua orang tokoh Kun Lung Pai sedang mengatur untuk mengantar para pemuda dan pemudi, sedangkan Heng Hou Siaw Yok Ong tidak nampak di situ lagi. Yang ada hanyalah S.W.I. Kiat dan Kun Beng yang berdiri dekat sumur dan melihat ke dalam sumur itu. Tidak salah lagi, tentu Pak Loh Siam Siang Kuan Hai sedang menyelidiki di dalam sumur karena merasa curiga kepada Kuan Chu. Memang tepat sekali dugaan ini. Tadi sesudah Ang Bin Sien Kai pergi bersama Kuan Chu, Pak Loh Siam mengambil sampul buku dari sakunya dan ketika melihat bahwa sampul itu bertuliskan huruf-huruf besar buku sejarah kuno, dia cepat pergi ke dalam sumur dan memeriksa sambil membawa lilin. Ang Bin Sien Kai cepat-cepat kembali ke tempat di mana dia meninggalkan muridnya tadi. Dia mendapatkan Kuan Chu tengah duduk di bawah pohon dan menyuling. Eh, dari mana kau mendapat suling itu? Tanya Ang Bin Sien Kai dengan hati berdebar karena dia mengenal suling bercahaya hijau itu adalah suling Heng Hou Siaw Yok Ong. Dari Yok Ong Loh Siam Pual, jawab Kuan Chu. Lalu dia menceritakan bahwa tadi Yok Ong lewat di situ dan memberikan suling itu kepadanya sambil berkata, Kau anak baik. Di antara semua murid-murid tokoh besar, agaknya hanya kau yang ada harapan. Kau simpan suling ini dan mudah-mudahan kelap kita dapat bertebu pula. Ang Bin Sien Kai menarik napas lega. Ternyata Raja Obat itu mempunyai pandangan matah yang sangat tajam, pikirnya. Hanya Raja Obat itu saja yang dapat melihat bahan baik dalam diri Kuan Chu yang diejek dan dihina oleh lain-lain tokoh besar. Kuan Chu, ternyata dugaanku benar. Pak Loh Siam sedang memeriksa di dalam sumur dan kalau dia melihat abu kitab yang kau bakar, tentu dia akan berusaha menyusul kita dan akan menggunakan kekerasan. Hayo kita cepat-cepat pergi, aku segan untuk berurusan dengan kakek yang berkepala keras itu. Karena ingin menghindar dari kejaran Pak Loh Siam, Ang Bin Sien Kai segera menggendong Kuan Chu, dibawa pergi ke puncak sebuah gunung yang berada di sebelah timur puncak Kun Lun San, sebuah puncak gunung yang liar, penuh hutan belukar dan jarang sekali didatangi manusia. Perjalanan yang kau hadapi penuh bahaya, muridku. Tidak saja kau harus melakukan perjalanan jauh, akan tetapi juga kau akan menghadapi tokoh-tokoh besar yang selalu tidak mau tinggal diam sebelum mereka dapat merampas kitab Im Yang Butek Chin Keng. Oleh karena itu, sementara kita tinggal dulu di tempat sunyi ini dan kau harus berlatih giat untuk mempertinggi kepandayanmu. Mulai hari ini, kita takkan turun gunung sebelum kau menguras habis kepandayan yang kumiliki. Demikianlah, mulai hari itu Ang Bin Sien Kai mengerahkan seluruh perhatian serta tenaga untuk mendidik dan menggembeleng Kuan Chu. Sebaliknya Kuan Chu juga berlatih dengan giat sekali. Tak pernah terlihat anak ini menganggur, meski suhunya sedang beristirahat, dia selalu melatih diri dengan ilmu-ilmu silat yang baru dia pelajari dari suhunya. Bertahun-tahun Kuan Chu dan suhunya seolah-olah terasing dari dunia luar dan hidup di tengah-tengah hutan, di puncak sebuah bukit yang sangat tinggi. Mereka hanya makan buah-buahan dan kadang-kadang binatang hutan yang mereka tangkap. Di waktu makan masakan sederhana itu dan mendengar gurunya mengeluh panjang pendek oleh karena gurunya itu sudah sangat rindu akan arak dan masakan enak, Kuan Chu menjadi terharu sekali. Suhu, sungguh Teo Chu tidak mengerti mengapa Suhu sampai menyiksa diri hanya untuk melatih ilmu kepada Teo Chu. Ahaha, budi yang begini besar, dan apakah Teo Chu akan dapat membalasnya? Mendengar ucapan ini, lenyaplah keluh kesah dari bibirang bin Sien Kai dan dia berseri. Kuan Chu, pembalasan yang kuharapkan hanya kalau kau kelak dapat menjadi seorang gagah yang menjunjung tinggi peri kebajikan, bisa berbuat banyak terhadap orang-orang lain. Akan tetapi, kau tak mungkin dapat menjadi seorang gagah tanpa tandingan kalau kau tidak dapat menemukan im yang butek cinkeng. Kepandaianku belum cukup untuk menjagoi di seluruh dunia dan tetap saja kalau kau hanya menerima latihan dari aku, kau sewaktu-waktu akan bertemu dengan orang jahat yang lebih pandai daripadamu. Oleh karena itu, pelajaran yang kau terima dariku ini anggaplah sebagai bekal bagimu untuk mencari kitab itu. Aku sendiri sudah terlalu tua untuk ikut mencarinya, kau akan mencari sendiri, muridku, dan karenanya, Aku mana bisa rela membiarkan kau pergi menempuh perjalanan sukar itu sebelum memiliki kepandayan yang boleh diandalkan. Mendengar ini makin kuatlah hati Kuan Chu dan semakin giatlah dia. Dia menjadi terharu sekali ketika gurunya pada suatu hari pergi turun gunung seorang diri dan ketika kembali membawa beberapa setel pakaian baru untuknya. Suhunya sendiri tidak pernah berganti pakaian, kecuali kalau pakaian yang menempuh pada tubuhnya itu sudah benar-benar hancur. Atas kehendak gurunya yang ingin melihat dia berpakaian pantas, sekarang Kuan Chu memakai pakaian yang cukup baik dan sepatu yang baru pula, pemberian suhunya yang amat mengasihinya. Beberapa tahun kemudian, kepandayan Kuan Chu sudah cukup tinggi. Dia sudah berusia 15 tahun, akan tetapi setiap kali gurunya menyuruh dia menggunduli kepalanya. Ia kelihatan seperti seorang hwasyo kecil yang bertubuh sedang dan padat, penuh berisi tenaga yang luar biasa. Wajahnya yang tampan menjadi makin halus dan kemerahan, berkat dari hawa gunung yang sejuk dan latihan-latihan si latihan tiada henti-hentinya. Kembali beberapa bulan yang telah lewat. Pada suatu hari Kuan Chu berlatih seorang diri. Hari masih pagi sekali dan suhunya masih belum bangun dari tidurnya di dalam sebuah goa. Akhir-akhir ini, suhunya nampak malas dan bangunnya pun apabila matahari telah naik tinggi. Tubuh suhunya nampak makin kurus dan kakek ini beberapa kali mengeluh dan menyatakan bahwa dia telah menjadi amat tua. Aku sudah sangat tua, Kuan Chu, tiada nafsu lagi untuk melakukan sesuatu. Keinginanku satu-satunya hanya bertemu sekali lagi dengan adikku Lupin yang tercinta, demikianlah berkali-kali kakek pengemis yang sakti ini mengeluh. Pagi hari itu Kuan Chu melatih ilmu silat sincitin san, jari sakti menggetarkan gunung, yaitu ilmu silat paling lihai yang pernah dia pelajari dari gurunya. Ilmu silat ini dilakukan dengan menggunakan jari-jari tangan, merupakan ilmu tiam hoat, menotok, yang luar biasa lihainya yang merupakan ilmu pukulan dengan jari tangan yang luar biasa kuatnya. Sudah berbulan-bulan dia terus melatih ilmu silat ini, akan tetapi hasilnya masih kurang memuaskan hatinya. Pada pagi hari ini, sesudah pada malam tadi mendapat tujangan dari gurunya yang membentangkan semua kau keat, teori silat, daripada ilmu pukulan sincitin san ini, dia melatih diri sebaiknya. Yang dijadikan sasaran adalah pohon-pohon kecil yang tumbuh di situ. Pada saat bersilat dengan ilmu silat sincitin san, dia kelihatan lincah sekali. Tubuhnya mencelat ke sana kemari serta kedua tangannya terbuka dengan dua jari tangan, yakni terunjuk dan jari tengah, ditusukkan ke sana kemari dan sepasang kakinya melakukan langkah-langkah yang amat ratur. Kemudian mulailah dia menyerang pohon-pohon yang besarnya sama dengan tubuhnya sendiri. Dan bukan main hebatnya kepandayan anak muda yang usianya baru 15 tahun ini. Tiap kali jari tangannya baik yang kanan maupun yang kiri, menusuk ke batang sebuah pohon, terdengar suara berderak kemudian pohon itu patah dan tumbang berikut semua daunnya. Kalau ada orang lain yang melihat hal ini, tentu menjadi kagum sekali. Akan tetapi aneh, wajah kuancu kelihatan tidak puas, bahkan kecewa. Mulutnya berkali-kali berkata, tidak baik, tidak baik. Guakangku lebih besar keluarnya daripada tenaga luakang. Kembali dengan tangan kirinya dia menusuk sebatang pohon yang langsung patah dan tumbang. Kau terlalu terburu nafsu, kuancu. Nafsumu itu yang memperbesar tenaga guakang sehingga tidak seimbang dengan tenaga dalam terdengar orang bicara dan ketika kuancu menengok, ternyata bahwa suhunya sudah berdiri di belakangnya. Kuancu berlutut. Suhu, mohon petunjuk dari suhu yang mulia. Ang Bin Sien Kai tersenyum. Dalam menghadapi segala macam hal, terutama sekali saat menghadapi perlawanan dari musuh yang tangguh, pantangan yang paling utama adalah timbulnya nafsu yang menguasai diri sendiri. Dalam keadaan seperti itu, kau harus dapat menguasai dirimu seluruhnya, dari semua urat-urat besar sampai urat-urat saraf, pikiran dan hati. Kau harus dapat mengatur semua panca inderamu, dan sadar serta tak sadar harus waspada betul-betul. Kekuatan yang tenaganya tampak seperti pukulanmu kepada pohon itu, hanya boleh digunakan untuk menakut-nakuti anak kecil atau memikin gentar lawan yang bodoh. Akan tetapi sama sekali tidak ada gunanya kalau kau menghadapi lawan yang tangguh. Ingatlah, segala yang tenang, tidak bergerak dan diam itulah yang betul-betul kuat. Mohon Suhu memberi penjelasan mengenai Shin Chi Tin San, karena sesungguhnya Teo Chu belum dapat melakukannya dengan baik. Ang Bin Sien Kai menghampiri sebatang pohon dan dia menggunakan satu jarinya untuk menusup pohon itu seperti yang dilakukan oleh Kuan Chu tadi. Pohon itu tidak bergerak sedikit pun juga, bahkan tiada sehelai pun daun yang rontok. Akan tetapi ketika Ang Bin Sien Kai menggunakan telapak tangan mendorongnya perlahan, ternyata bahwa pukulan atau lebih tepat tusukan jarinya tadi telah membuat hancur batang pohon di balik kulitnya dan sekali dorong perlahan saja pohon itu lantas tumbang ke tanah. Dalam pukulan Shin Chi Tin San, kau harus mengerahkan tenaga luakang. Akan tetapi, kau harus tenang dan jangan sampai pikiran dan hati dikuasai nafsu, tenaga luakang itu akan berubah menjadi tenaga luakang yang kasar. Demikianlah, Kuan Chu digembleng terus oleh suhunya sehingga setahun kemudian dia telah memiliki tenaga luakang yang kuat sekali, ginkang yang memungkinkan dia berlari seperti terbang, serta ilmu silat yang lihai. Suling yang didapatnya dari Yok Ong ternyata merupakan senjata yang amat ampuh. Suling ini terbuat daripada baja hijau dan kuatnya bukan main. Ang Bin Sien Kai melatih ilmu pedang tunggalnya yang membuat dia dapat menjegoi dunia kengau puluhan tahun yang lalu, yakni ilmu pedang Hun Kai Kiam Hoat, ilmu pedang memecah dan membuka. Ilmu pedang ini dilatih oleh Kuan Chu menggunakan sulingnya dan ternyata cocok sekali. Selain pandai memainkan suling sebagai pedang, juga pemuda ini pandai sekali meniup lagu-lagu merdu dari sulingnya, juga kepandayan ini diadapat dari Ang Bin Sien Kai yang tahu akan teori meniup suling sungguh pun ia sendiri kurang berbakat. Sebaliknya Kuan Chu amat berbakat dan dia dapat meniup banyak lagu-lagu yang dikenal oleh gurunya. Dua tahun kemudian, setelah berusia 18 tahun, Kuan Chu dipanggil gurunya. Muridku, kini kiranya sudah cukup kepandayanmu untuk kau pakai sebagai bekal dalam perjalanmu mencari imbiyang butek cinkeng. Kau pergilah menuruti petunjuk yang kau bakal dalam kitab sejarah. Berhati-hatilah, muridku, aku hanya memberi bekal doa restu kepadamu. Kuharap saja kelakalauka sudah mendapatkan ilmu silat yang paling melihai dari imbiyang butek cinkeng, aku masih belum mati sehingga aku dapat menyaksikan kelihayanmu. Nah, pergilah, Kuan Chu. Kuan Chu yang berlutut di depan suhunya merasa sangat berat untuk berpisah dan pergi meninggalkan suhunya yang kini nampak tua sekali. Semenjak dahulu memang Teo Chu bercita-cita mencari kitab itu. Akan tetapi suhu sudah hamat tua dan siapakah yang akan melayani suhu kalau Teo Chu pergi katanya ragu-ragu. Kuan Chu, apakah kau akan memanjakan gurumu seperti memanjakan seorang kakek tua renta yang kekanakan-kanakan? Aku masih kuat dan aku tak membutuhkan pelayanan orang lain. Akan tetapi, kalau Teo Chu rindu kepada suhu dan hendak bertemu, kemanakah Teo Chu harus mencari suhu? Aku akan ke kota raja mencari lupin adikku. Setelah itu, aku tak akan jauh dari tempat kau mencari kitab itu, Kuan Chu karena aku hendak tinggal di pantai laut Pohai. Setelah mendapat tujangan dan nasihat-nasihat yang kiranya cukup berharga untuk dia bawa sebagai bekal menempuh hidup dan perjalanan seorang diri, akhirnya Kuan Chu lalu mulai turun gunung dan mulai dengan perjalanannya yang amat jauh, yakni ke pantai sebelah timur dari Tiongkok. Ia melakukan perjalanan cepat melalui provinsi-provinsi Ching Hai, Kang Su, Seng Si, lalu mengikuti sepanjang tapal batas Mongolia, terus menuju timur. Baru sekarang Kuan Chu merasa alangkah sunyinya hidup seorang diri dan melakukan perjalanan tak berteman. Dia rindu kepada suhunya yang baginya merupakan penganti ayah bundanya. Namun hati Kuan Chu memang kuat dan keras, sebentar saja dia telah melenyapkan rasa sunyi itu dan memaksa hati bergembira. Suling pemberian Yok Ong yang kini menjadi senjatanya, juga merupakan kawan yang paling setia. Setiap kali dia beristirahat di mana saja, dia selalu meniup sulingnya. Suara sulingnya inilah yang menghibur hatinya, biarpun dia berada di dalam hutan yang sunyi, apabila dia meniup suling maka lenyaplah rasa sunyi dalam hati. Perjalanan yang dilakukan oleh pemuda ini bukanlah perjalanan dekat, paling sedikit ada 4000 km. Terlebih pula perjalanan ini banyak melalui gunung-gunung serta hutan-hutan liar yang sukar dilalui. Akan tetapi Kuan Chu sekarang sudah merupakan seorang pemuda yang berkepandayan tinggi sehingga perjalanan yang sukar itu dapat dilakukan dengan cepatnya. Ginkangnya telah terlampau tinggi untuk dapat dihalangi oleh jurang-jurang lebar ataupun jalan-jalan yang menanjak. Semenjak turun gunung, dia tak lagi mencukur rambutnya sehingga kini dia benar-benar merupakan pemuda yang gagah dan tampan luar biasa, dengan sepasang netle bersinar tajam namun jujur dan bibirnya selalu tersenyum membayangkan hati yang lapang dan tabah. Dia mengikat rambutnya dengan sapu tangan agar rambut itu tidak turun menutupi mukanya. Kurang lebih setengah tahun dia melakukan perjalanan, meski kadang-kadang berhenti untuk menikmati pemandangan alam di beberapa gunung yang aneh atau mengagumi bangunan-bangunan indah di kota-kota besar. Ia melakukan perjalanan cepat dan selalu berusaha menghindarkan diri dari setiap bentrokan sesuai dengan nasihat suhunya. Memang beberapa kali ia pernah dihadang oleh para perampok yang hendak merampas pakaiannya, akan tetapi Kuancu tidak mau melayani para perampok itu dan setiap kali dia hanya membuat para perampok berdiri bengong seperti patung karena pemuda yang hendak dijadikan korbannya itu tiba-tiba saja tertawa dan berkelebat melenyapkan diri dari depan mati mereka. Lebih enam bulan kemudian dia tiba di perbatasan utara dari Provinsi Hopei. Di tempat ini dia teringat akan pengalaman-pengalamannya ketika dia dan Gui Suyuchai ditawan oleh Panglima Anlusan. Keadaan di sekitar daerah ini sekarang sudah sangat berubah, tidak seperti dahulu lagi. Kuancu merasa heran betapa daerah ini sekarang amat ramai, penuh oleh tentara yang bermacam-macam pakaiannya dan bermacam-macam pula kebangsaannya. Dia melihat tentara-tentara dari suku bangsa Hui, Jaur dan juga Mongol. Mereka semua berpakaian perang dan bersenjata lengkap, berbaris ke sana kemari seolah-olah tengah menantikan datangnya perang besar. Di setiap tanah lapang dia meyaksikan barisan-barisan besar berbaris rapi dan berlatih perang-perangan. Kuancu menjadi semakin kagum dan heran karena setiap anggota tentara mampu mainkan senjata mereka dengan gerakan ilmu silat yang tinggi. Biarpun hanya beberapa jurus saja mereka itu mainkan senjata masing-masing, tombak, golok atau pedang, namun gerakan ini terang sekali adalah gerakan ilmu silat yang diajarkan oleh seorang ahli silat tinggi. Tentu saja pemuda yang sama sekali gelap terhadap keadaan dalam negeri dan tentang situasi pemerintahan ini, tidak mengerti bahwa pada waktu itu, Panglima An Lusan sedang mengerahkan seluruh tenaga suku-suku bangsa yang berada di Tiongkok Timur Laut, untuk membentuk sebuah barisan yang besar sekali dengan maksud menyerang ke selatan dan merampas kedudukan Kaisar. An Lusan mulai dengan persiapannya untuk memerontak. Yang paling mengherankan hati Kuancu adalah keadaan di dalam dusun dan kota di daerah itu. Tak pernah dia bertemu dengan laki-laki berpakaian preman. Semua laki-laki berpakaian tentara dan menjadi anggota tentara. Hanya anak-anak dan wanita saja yang berpakaian biasa. Sebaliknya, semua orang memandang padanya dengan mati yang terheran-heran pula karena sesungguhnya Kuancu merupakan satu-satunya laki-laki dewasa di tempat itu yang berpakaian preman. Akan tetapi hal ini tidak lama, karena tiba-tiba datang seorang komandan pasukan yang dengan langkah lebar menghampiri Kuancu. Hi, orang muda. Kau masih enak-enakan saja di sini? Hayo ikut aku mendaftarkan diri agar segera masuk tempat latihan. Sambil berkata demikian, komandan itu memegang pergelangan tangan Kuancu erat-erat. Kalau dia menghendaki, dengan mudah Kuancu akan mampu melepaskan tangannya. Akan tetapi dia tidak mau menimbulkan keributan, maka sambil tersenyum ia berkata, Sobat, apakah maksudmu? Aku tak mengerti sama sekali. Ketahuilah bahwa aku adalah seorang perantau yang datang dari jauh dan tidak tahu peraturan di sini. Harapkah suka menjelaskan. Setiap orang laki-laki di daerah ini harus menjadi tentara, hanya ini saja dan tidak ada penjelasan lain. Mengapa harus? Aku bukan orang sini dan aku tidak mau menjadi tentara, kata Kuancu. Sementara itu mendengar suara ribut-ribut, di tempat itu telah berkumpul banyak tentara dan tahu-tahu Kuancu sudah dikurung. Anak muda, sudahlah jangan banyak rawal. Ketahuilah bahwa setiap orang yang tidak mau menjadi tentara dan membelat tanah air dianggap pengkhianat dan akan menjadi penghuni Goa Maut. Kuancu menjadi penasaran sekali, akan tetapi tetap saja dia masih lebih merasa heran daripada marah. Apakah Goa Maut itu? Dan mengapa pula ada kera memaksa orang menjadi tentara? Sungguh mati aku tak mengerti sama sekali. Komandan itu tertawa, Oya, aku lupa bahwa kau bukan orang sini. Kau mau melihat Goa Maut? Mari, mari ikut sambil berkata demikian. Komandan itu tertawa-tawa dan menarik lengan Kuancu diikuti oleh para anggota yang juga tertawa-tawa geli. Masih saja Kuancu bersabar dan dia membiarkan dirinya ditarik bagaikan kerbau oleh komandan itu yang membawanya pergi ke luar kota. Dusun itu berada di lareng bukit dan jalannya naik turun melalui hutan-hutan. Di pinggir sebuah hutan di luar kota, Kuancu dibawa ke sebuah bukit kecil dan dari jauh sudah kelihatan sebuah Goa yang merupakan terowongan besar dan di sebelah dalamnya tampak anak tangga. Di depan Goa itu dijaga oleh seorang tentara berbangsa Mongol yang bertubuh tinggi besar bagaikan raksasa, memegang sebatang tombak yang besar dan panjang lagi berat. Komandan yang menarik tangan Kuancu lalu berbicara dalam bahasa Mongol kepada penjaga itu yang tertawa bergelak-gelak, membuka mulutnya dan lebar dan cambangnya yang menjuntai ke bawah itu ikut bergerak-gerak lucu. Nah, inilah Goa Maut. Siapapun juga yang menjadi pengkhianat dimasukkan ke dalam Goa ini lalu, dijerumuskan ke dalam sumur maut dan didiamkan sampai mati di situ. Nah, sekarang pilihlah. Dari dalam Goa itu lapat-lapat terdengar suara rintihan dan tangisan sehingga terbangkit semangat Kuancu untuk menolong mereka itu. Akan tetapi, dia teringat bahwa dia kini sedang berurusan dengan tentara pemerintah dan dia tidak mau menimbulkan keributan hebat. Maka dia lalu mengangguk dan berkata, Aku menurut saja. Terdengar suara gelap ketawa. Komandan itu bersama para tentara yang mengikutinya lalu beramai-ramai menghantar Kuancu kembali ke dusun untuk mendaftarkan pemuda itu sebagai calon tentara. Akan tetapi baru saja mereka keluar dari hutan dan turun dari bukit di mana terdapat Goa maut itu, tiba-tiba mereka ribut-ribut kemudian sibuk mencari-cari seperti seorang wanita kehilangan gelangnya. Tanpa diketahui oleh seorang pun, tiba-tiba saja pemuda yang tadi berada di tengah-tengah mereka telah lenyap. Eh, haha, di mana dia? Aneh sekali, tak mungkin dia melarikan diri. Aku tadi masih melihat dia berjalan sambil tersenyum-senyum. Dia bisa menghilang, tentu dia seluman. Ramailah orang-orang itu bicara sambil mencari-cari Kuancu, namun pemuda itu tidak kelihatan lagi bayangannya. Sebenarnya, dengan kepandainya, Kuancu tadi memergunakan kesempatan selagi orang tidak memeganginya, dia melompat ke atas dan dengan bantuan cabang tohon di atasnya, ia lalu melarikan diri dengan cepat dan ringan sekali sehingga tak menimbulkan suara apapun. Dia ingin sekali menyelidiki keadaan Goa maut itu dan hendak berusaha menolong orang-orang yang mengeluarkan suara rintihan dan tangisan tadi. Kalau tentara negeri menghukum orang bersalah atau orang jahat, tentu dia takkan mau campur tangan. Akan tetapi tadipun ia akan dimasukkan ke dalam Goa itu hanya karena dia menolak menjadi tentara. Kalau memang demikian, tentu banyak sudah orang-orang yang dimasukkan ke dalam Goa maut itu tanpa dosa. Jika begini keadaannya, dia harus menolong mereka itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.